Mongol Mongol boleh saja berhasil mengekspansi dan menaklukkan banyak wilayah di timur, Eropa di barat dan timur tengah. Namun dalam sejarahnya, Mongol malah gagal menancapkan kekuasaannya di bumi Nusantara. Mereka kalah taktik dan malah dimanfaatkan oleh Raden Wijaya, pendiri Majapahit, untuk membalas dendam pada Jayakatwang yang membunuh mertuanya Kartanegara. Alih-alih ingin menghancurkan Kartanegara, mereka justru mengembalikan kekuasaan pada menantunya. Ekspansi bangsa Mongol ke Nusantara terjadi ketika kekaisaran Mongol itu berada di bawah kekuasaan Kubalaikan yang memerintah pada tahun 1260 hingga 1294 Masehi. Kubalaikan adalah putera keempat Tuloikan, cucu Jengiskan yang juga saudara Hulagukan, penghancur Bagdad. Kubalaikan, dia menjadikan atau kaisar menggantikan kakeknya Mungkekan yang terbunuh dalam penyerbuan dinasti Song. Kendati demikian, Kubalaikan harus mengalahkan adik laki-lakinya, Arik Buki, dalam Perang Sipil Toluit yang berlangsung hingga tahun 1264. Episode ini sebenarnya menandai awal dari perpecahan di kekaisaran Mongol yang terjadi pasca 1259. Jadi, pasca tahun 1259 ini, kekaisaran Mongol sesungguhnya sudah mulai mengalami keretakan. Kekuasaan Kubalaikan secara de facto terbatas hanya pada daratan Tiongkok dan Mongolia, meskipun sebagainya dia masih memiliki pengaruh di kawasan Ilkanate yang berkuasa di Bagdad setelah dihancurkan. Pada tahun 1271, Kubalaikan mendirikan dinasti Yuan yang memerintah dan menguasai wilayah-wilayah yang sekarang masuk Mongolia, Tiongkok, Korea, dan beberapa daerah yang berdekatan dan memperankan dirinya sebagai kaisar Tiongkok. Menjelang 1279, penaklukan Mongol atas dinasti Song telah selesai dan Kubalaikan menjadi kaisar nonhan pertama yang menaklukkan seluruh Tiongkok. Setelah penaklukan dinasti Song oleh Kubalaikan, membuat seluruh Tiongkok harus tunduk di bawah dinasti Yuan dan berikutnya giliran wilayah Asia Tenggara yang diincar oleh bangsa Mongol. Kubalaikan memalingkan perhatiannya ke wilayah Asia Tenggara setelah ia berhasil menguasai seluruh wilayah Asia Timur. Di antara negara di kawasan Asia Tenggara yang menjadi target ekspansi Mongol di masa Kubalaikan ini, pertama-tama adalah Vietnam pada tahun 1282 hingga 1287. Hampir secara bersamaan, Mongol juga mulai merambah Birma, Kamboja, Campa, Thailand, dan Tibet diserbu agar mau mengakui kekuasaan Mongol. Dan Jawa pun juga tidak luput dari incaran Mongol. Beberapa kali, Kubalaikan mengirimkan utusannya ke Tanah Jawa, Tepatnya pada tahun 1280, 1281, dan 1286. Dia menuntut Kertanegara mengakui kekuasaannya dengan mengirimkan anggota keluarga Singasari ke istananya di Beijing. Namun, Kertanegara justru merusak wajah Mengki atau Mengsi utusan Mongol terakhir pada tahun 1289 sebagai wujud penolakan. Kertanegara memerintahkan anak buahnya untuk menyetempel wajah utusan Mongol Yuan itu dengan besi panas seperti yang dilakukan pada pencuri umum, memotong telinganya, dan dengan sinis mengirimnya ke Mongol. Sebagai Kaisar Agung atau kan di kawasan Asia, Kubalaikan jelas merasa terhina dengan perlakuan Raja Singasari itu. Maka, sekitar 4 tahun berikutnya, tepatnya pada tahun 1293, Kubalaikan mengirimkan sekitar 30 ribu bala tentaranya untuk melakukan ekspedisi ke Tanah Jawa. Ekspedisi tentara Mongol ini dilakukan oleh Kubalaikan untuk memberikan hukuman kepada Raja Kertanegara, yang oleh Kubalaikan disebut sebagai manusia barbar. Di dalam Yuan Shi, sejarah dinasti Yuan, dijelaskan bahwa 20 ribu hingga 30 ribu bala tentara Mongol dikumpulkan dari Fujian, Jiangxi dan Huguang di Tiongkok Selatan, bersama dengan seribu kapal dan logistik yang cukup untuk satu tahun melalui perjalanan ke Tanah Jawa. Puluhan ribu pasukan Mongol yang dikirim Kubalaikan ke Tanah Jawa itu di bawah Komando Sihpi, Kausing dan Ikemisi, yang ketika sampai di Tanah Jawa, mereka mendarat di Tuban dan lainnya berlayar ke Sedayu. Konon dari ketiga komandan itu hanya Kausing yang berdarah Tiongkok, sementara Sihpi dan Ikemisi berdarah Mongol. Ketika tentara Mongol mendarat di Jawa Timur, Kerajaan Singasari saat itu sebenarnya telah runtuh dan Raja Kertanegara terbunuh oleh pemberontakan yang dilakukan Jaya Katuang. Ketika Jaya Katuang melakukan penyerangan terhadap Singasari pada tahun 1292 dan berhasil membunuh seluruh anggota kerajaan, termasuk Raja Kertanegara, pada antara tanggal 18 Mei dan 15 Juni tahun 1292. Raden Wijaya menjadi satu-satunya pangeran Singasari yang berhasil lolos dari pembantaian Jaya Katuang tersebut. Setelah berhasil menaklukkan Singasari, Jaya Katuang pun segera membangun kerajaannya di Kediri. Sementara Raden Wijaya lari ke Madura untuk meminta suaka politik ke Arya Wiraraja, seorang bupati di Madura. Atas saran Arya Wiraraja, Raden Wijaya mengajukan usulan kepada Jaya Katuang untuk membuta hutan tarik di selatan Surabaya yang dekat dengan Sungai Berantas sebagai kampung baru. Kampung baru hasil pembabatan hutan tarik inilah yang kemudian dinamakan dengan Majapahit. Arya Wiraraja juga mengirimkan orang-orang Madura sebagai tenaga kerja, segaligus sebagai penduduk untuk mengisi perkampungan baru itu. Proyek pembuatan perkampungan baru ini pun dimulai dan berlangsung selama akhir 1292. Setelah perkampungan baru itu berhasil dibuka dan diberi nama Majapahit, Raden Wijaya pun tinggal di perkampungan baru itu. Pada awal-awal lahirnya perkampungan baru Majapahit inilah, tepatnya pada 1293, rombongan ekspedisi tentara Mongol yang dikirim kubalaikan tiba di Jawa Timur. Ketika diketahui bahwa Raden Wijaya sebagai pangeran Singasari berada di kampung baru bernama Majapahit, Ike Mese sebagai salah satu komandan ekspedisi tentara Mongol langsung mengirimkan tiga anak buahnya untuk pergi ke Majapahit untuk menemui Raden Wijaya. Di hadapan Raden Wijaya, utusan Mongol itu tetap menyampaikan pesan dari kubalaikan agar Raden Wijaya sebagai pangeran Singasari bersedia tunduk kepada Mongol dan mengakui kekuasaan kaisar kubalaikan. Mendengar tuntutan utusan Mongol itu, Raden Wijaya secara diplomatis menyatakan bahwa dirinya sebenarnya siap tunduk terhadap Mongol dan siap mengakui kekuasaan kaisar kubalaikan. Tetapi, ia sedang berkonflik dengan Jaya Katuang yang setahun lalu telah menyerang Singasari dan membunuh Raja Kertanegara. Atas dasar itu, dirinya kemudian menyingkir ke perkampungan baru bernama Majapahit. Kedatangan tentara Mongol itu kemudian dimanfaatkan oleh Raden Wijaya sebagai sekutu untuk menyerang Jaya Katuang. Dalam pembicaraannya terhadap utusan Mongol itu, Raden Wijaya mengatakan bahwa jika tentara Mongol yang berjumlah sekitar 30 ribu itu bersedia membantu dirinya menumbangkan Jaya Katuang, maka dirinya akan tunduk dan mengakui kekuasaan Mongol. Dan tawaran Raden Wijaya ini pun direspon positif oleh pihak Mongol. Maka, pada tahun 1293, Raden Wijaya menjalin sekutu dengan tentara Mongol untuk menyerang Jaya Katuang yang saat itu sedang berkuasa dikediri dengan Daha sebagai ibu kotanya. Strategi pun disusun sedemikian rupa oleh tentara Mongol dan tentara Raden Wijaya. Dan pada 15 Maret tahun 1293, tentara gabungan antara Mongol dan Majapahit itu langsung bergerak kekediri. Pada tanggal 19 Maret tahun 1293, pasukan sekutu ini sudah sampai di bibir kota Daha. Dan sekitar 100 ribu pasukan kediri sudah siap menghadang pasukan sekutu itu. Maka, pada 20 Maret tahun 1293, setelah genderang perang ditabuh, perang besar pun meletus. Setelah Daha diduduki tiga kali oleh pasukan sekutu, pasukan Jaya Katuang langsung kocar kacir. Banyak pasukan Jaya Katuang yang mati dikali berantas dan sekitar 5 ribu mati terbunuh. Akibat tentaranya berhasil dihajar oleh tentara Mongol dan tentara Majapahit, Jaya Katuang langsung mengundurkan diri dan masuk ke dalam kota. Peperangan ini akhirnya dimenangkan oleh tentara Mongol dan Raden Wijaya. Sementara Jaya Katuang yang baru seumur jagung menjadi Raja Kediri langsung menjadi pesakitan dan dijebloskan ke dalam penjara. Setelah mencapai kemenangan, para tentara Mongol ini langsung mengadakan pesta di Daha untuk merayakan kemenangannya. Di tengah kemeriahan pesta itu, Raden Wijaya meminta izin kepada Sihpi dan Ikemisi untuk kembali pulang ke Majapahit bersama pasukannya dengan alasan untuk menyiapkan upeti bagi Mongol. Kedua pimpinan Mongol itu pun mengizinkannya, bahkan memberikan dua orang pengawal dan 200 prajurit dari tentara Mongol untuk pengawal beliau ke Majapahit. Di tengah perjalanan menuju Majapahit itu, Raden Wijaya kemudian membantai habis pasukan Mongol yang mengawalnya. Setelah itu, Raden Wijaya bersama Patih Nambi mengonsolidasikan kekuatannya untuk menyerang tentara Mongol yang lagi asyik berpesta di Daha. Maka setelah itu, Raden Wijaya dan bala tentaranya langsung melakukan serangan mendadak terhadap tentara Mongol. Para tentara Mongol yang saat itu masih terlelap oleh pesta besar tidak mempunyai kesiapan yang cukup untuk menghadapi serangan pasukan Raden Wijaya, sehingga mereka pun banyak dibantai. Pada 24 April tahun 1293, tentara Mongol itu berhasil dipukul mundur oleh Raden Wijaya, sehingga mereka pun menjadi kabur. Sekitar 3.000 prajurit Mongol mati terbunuh oleh pasukan Raden Wijaya. Raden Wijaya juga mengutus nila suara bersama pasukan untuk memburu pasukan tartar yang bersembunyi di dalam hutan selatan. Kawasan hutan selatan inilah yang dalam perjalanannya kemudian dinamakan Belitar. Keberhasilan nila suara dalam mengusir bangsa tartar ini kemudian diberi kekuasaan dengan gelar adipati Aryo Belitar. Nama Belitar sendiri diambil dari kata Belitar, yang artinya kembalinya pulang bangsa tartar setelah bangsa asal Asia Timur itu dibaksa mundur oleh nila suara dan berlayar kembali ke negaranya Mongol Yuan. Itulah mengapa kabupaten yang berjarak 167 km barat daya kota Surabaya itu diberi nama Belitar. Pasca kemenangannya bertempur dengan tentara Mongol, Raden Wijaya pun mengeksekusi Jaya Katuang. Raden Wijaya kemudian diangkat sebagai Raja Baru, yaitu Raja Majabahit I. Selanjutnya, Majabahit berkembang menjadi kerajaan besar, terutama pada masa Raja Hayam Murug dengan Gajah Mada sebagai patihnya. Ternyata, meskipun kekuasaan Mongol telah berkembang menguasai dunia dari sejak pendirinya yaitu Jenghis Khan hingga anak cucunya termasuk Kubalaikan, kekaisaran itu tidak pernah mampu menancapkan kekuasaannya di tanah Jawa. Ketika wilayah-wilayah lain atau kekaisaran-kekaisaran lain di berbagai dunia termasuk Rusia di Eropa dan Bagdad di Timur Tengah berhasil ditaklukkan oleh Mongol, Jawa pada abad itu tetap berdiri independen dan tidak berhasil ditembus oleh kekaisaran dinasti Khan tersebut. Malah, ekspedisi Mongol yang dimaksudkan untuk menghukum kertanegara dipecundangi oleh pendiri kerajaan Majabahit Raden Wijaya. Selain kalah perang, Mongol ke Jawa juga berakibat yang tidak terduga yaitu mengembalikan tahta kertanegara ke atas tahta pewarisnya Yangsa. meng işахnya yang sangat tidak terd Başkan kertanyaat berbahagia tupuk Terima kasih.